Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift Kembali lagi kita di event Indonesia Drift Series Round kedua 2023 dan gue excited banget Kenapa? Karena bukan cuma 86 gue doang yang jadi Yang bisa start di event kali ini S14 gue yang udah lama gak start Ini Boss Kid debutnya disini Yang pake Zico dan bakalan proper banget Dan gue ini bener-bener excited karena ketiga mobil gue Gak cuma dua ini doang Ada satu lagi, S15 gue Ada juga disini hadir juga jadi pertama kali dalam sejarah Garasi Drift Semua project cars gue nyala, bisa jalan semua Dan ada di satu event semua Walaupun yang bawa Zico kali ini Dan gue harap dia bisa podium kali ini Dan tim Garasi Drift gak cuma berdua Kita ada Kang Miji dari Korea Dia bawa mobilnya Bimo Dan dia udah bener-bener menguasai mobilnya dari tadi dia latihan Dan semoga kita dapet hasil yang terbaik Zico bisa podium Miji bisa podium di Common Drift Challenge Dan gue semoga juga bisa podium pake JT86 ini Dan kita liat aja nih Gimana keseruan Indonesia Drift Series Round kedua ini Alright, kita baru aja selesai latihan Dan sesi latihannya juga udah selesai Abis ini kita langsung kualifikasi Mobilnya enak banget Kalo mesin kan masih sama ya Jadi feel mesin tuh kurang lebih sama kayak SX gue Kaki-kaki juga sama feelnya Bedanya karena wheelbase-nya panjang Bawanya lebih nyantai Dan itu menurut gue lebih Bikin gue jadi tenang Bawanya gak terlalu gerasak-gerusuk Nyantai aja, line-nya bisa bagus Cuma gue masih ada problem di bagian switching-nya Karena geometri SX dan S14 gitu beda Jadi karakter pas switching Beda juga Harus terbiasa But so far so good Mobilnya juga aman Cuma ada satu problem Yaitu di alternator Alternatornya kayaknya rusak Abis ini kita ganti Sebelum kualifikasi Dan untuk Miji Miji baru aja kualifikasi WDC Kualifikasinya keren banget Semoga jadi top qualifier Di kelas WDC Pro AM Dan yang menurut gue Dia bisa juara besok Pas tandem di WDC Hopefully mobilnya aman So far sih aman Yang gak aman Mobilnya Dipo Mobilnya Dipo ini Rada sedikit berebet Gak tau kenapa berebetnya Tapi tetep masih bisa Cuma bawanya rada susah aja Karena powernya kurang So semoga Di kualifikasi Gue bisa membawakan hasilnya maksimal Dan jujur aja gue lumayan takut juga Karena mobilnya baru kan Gue takut nabrak tembok Jadi dari tadi tuh Tembok gak gue deketin Karena rada sedikit gak pede But for qualifying We try the best for this car And hopefully kita dapet Top qualifier Bismillah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Akhirnya selesai juga Kualifikasi dan Gue puas sih Sama hasilnya Karena Akhirnya gue dapet Bener-bener clean run Pas lagi kualifikasi Jadi gak Gak ada mistake Walaupun line gue Gak terlalu agresif Gak terlalu deket tembok Gak terlalu deket tembok Tapi di IDS itu Sistem kualifikasi Untuk pro satunya adalah Knockout qualification Kayak di formula drift Jadi kita cuma dapet Saturan Jadi kita harus manfaatkan Jadi kita harus manfaatkan Saturan tadi dan alhamdulillah Saturan itu berhasil Di event yang lalu Saturan gue itu kurang berhasil Jadi kalau kita zero Di knockout qualification Itu kita dapet run kedua Yang untuk memperebutkan Bagian bracket bawah pastinya Tapi untungnya Di kualifikasi kali ini Gue Runnya itu Clean run Jadi semoga Bisa dapet Nilai yang bagus Bisa ada di Atas nilainya Dan Bisa tandem Gue sih pengen banget Tandemnya sama Jiko Sebenernya Kita liat nanti Terima kasih telah menonton Kita baru aja selesai Kualifikasi Dan Hasilnya Kayaknya kurang menguaskan Untuk gue Gue terlalu takut-takutan Jadinya Kurang pede Bawahnya Dan Inisiatnya jadi kecepetan Con pertama Gue ketabrak Dan Kayaknya Hasilnya gak begitu maksimal Semoga di point angle Lumayan bagus Di point line juga lumayan bagus Tapi di sektor pertama Itu pasti ada direction Karena gue nabrak on Dan Alhamdulillahnya Mobil aman gak nabrak tembok Semoga besok pas pengumuman kualifikasi Seenggaknya kita bisa top 4 Atau mungkin Dipo yang top 4 Hopefully kita ada yang Ke babak semifinal Masuk podium Amin Sekarang kita mau latihan tandem dulu Kita pokoknya tempel-tempelan sama Dipo Hai aku Miji dari Korea Hello What's up Indonesia Okay Iron Compete IDS Round 2 I will use to Bimosca again And my qualifying WDC Pro Am Pro Amma Is 3rd place And Pro 2 Place Is 8th place Bimosca I will use to I will use to Bimosca Is better than before Because Changing Setup And changing Handbrake Are very nice I'm all thanks to Galashi Drift I offer this to you guys Bye 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 Akhirnya selesai juga Kualifikasi dan latihan tandem Dan udah diumumin juga nih Kualifikasi keberapanya Dan Yah Gua Kualifikasi ke-8 Gua Kualifikasi ke-9 Kali ini Kali ini Gua Lebih diatas dia Dia salah Congratulations Gua belum biasa sama mobilnya Ya Tapi lu ada mistake yang sebenernya bisa dihindarin untuk kawan gitu Ya Kawan depan ditabrak sama Ziko Sayang banget sih Kalo engga Dia bisa jauh diatas gua kayaknya Hmm Dan Seri yang lalu itu lu Kedua kan Kedua 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 dari atas Sekarang kedua dari bawah Gapapa tapi I'm sorry guys Ini pertama kalinya Dalam Sejarah Garasi Drift Tim kita nih saling ketemu Gue bakal Lawan dia Dan Rasanya aneh Karena lawan mobil Yang selama ini gua pake S14 Jaman dulu tuh Masih bangun juga lagi sekarang Jadi kayak Lawan mobil sendiri Gimana Mau all out aja apa In order Gak ada yang namanya tim order Gak ada Gua bisa ngalahin lu Ya kita liat deh pokoknya kita all out aja Ya kita all out Cuman jangan sampe crash lah Sayang kedua mobil kita Tapi ya kalo misalnya Emang dipikir-pikir ya Lu lebih kompetitif Untuk lawan Ada nih alams ya Yang bakal kita ketemu Kayaknya mobil lu Lebih bisa mengembangi Seolah mobil ada nih tuh Paling gincang Jadi kalo mau tim order Bisa juga Kita liat besok Ya kita liat aja Besok gimana Semoga diantara Kita bertiga nih Gua Dipo dan Miji Ada yang masuk semifinal Oke sekarang Kita istirahat dulu Kita lanjut besok Buat atas Let's go Hari kedua Dan kali ini adalah saatnya Tandem Bener-bener deg-degan Karena ketemu abang sendiri Gak sih Gua biasa aja sih Tapi gua seneng Karena gua bisa lawan mobil yang gua bangun Itu apa rasanya tuh ya Mas Tandem sama Mobil mas sendiri Kayaknya Mau nempel takut salah ya Ngabrak Tapi kalo kalah juga Tapi gak apa-apa Kita all out Yang jelas mobil ini Ngedrift lebih kencang dari mobil mas Jadi Ya kita liat aja Kita bikin show aja Kita bikin entertain Buat penonton-penonton disini Karena Same banget Sold out tiket Padahal tiketnya cukup mahal Iya Tiket yang lumayan mahal Tapi sold out Mantap Sold outnya bahkan sebelum Eventnya ada Semoga hasilnya maksimal di hari ini Untuk WDC Di Miji Dan untuk kita Di Pro 1 Iya Semoga semuanya aman Gak ada trouble Mobil Dan bisa dapat hasil yang terbaik Amin Langsung Gas Paul Let's go Oke kita baru aja selesai latihan tandem Dan mobil gua Pas rodanya patah lagi Jadi udah ke 10 nih 10 kali patah Dan stok Di Indonesia udah habis Sama gua Jadinya Tenang tapi udah diganti sama yang baru Tapi udah gak ada lagi spare Dan kalian pasti nanya Kenapa asroda gua patah mulu Karena kayaknya powernya ini masih terlalu besar Untuk spek asroda standarnya 86 Bang kenapa gak ganti yang kromoli Kenapa gak ini gak itu ya Kita lagi mau order yang kromoli Cuma Gak ready stop Di luar sana tuh Jadi perlu dibuat dulu Sama DSS Dan sama beberapa brand-brand lainnya Jadinya Ya emang harus nunggu Waktu yang lumayan lama Makanya Belom pasang yang kromoli Di mobil ini Tapi Tenang Next event Udah kita pasangin yang kromoli Jadinya gak akan patah lagi Dan kali ini Karena gua lawan Ziko juga Jadi gua all out aja Patah lagi Patah deh ya Karena gua pengen bikin entertain banget Gua pengen bisa nempel mobil S14 gua itu Dengan Ziko yang bawa Dan kalo misalnya salah satu dari kita yang menang Kita bakal ketemu Adani Alam Syah Salah satu temen baik kita di dunia drifting Dan mobilnya juga bener-bener keren Dan bakal keren banget deh Pandem kita kali ini Kita liat aja nanti Dan Bermatt Dan Dan Terima kasih telah menonton 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 Dan battle kedua setelah one more time Alhamdulillah Gue berhasil masuk ke babak empat besar Tapi jatohnya gue menang hoki jujur aja Karena Mas Dai Mas Dai itu nabrak tembok Untungnya mobilnya gak kenapa-napa Cuman bodinya doang yang kena dan Mas Dai nya Gak kenapa-napa juga Alhamdulillah Alhamdulillah Tanggal di tanggal 4 Agustus nanti Jadi bagi kalian yang udah punya helm JPX XGD dan mau ikutan kita motoran bareng Kalian bisa klik link di deskripsi untuk registrasinya Jadi buruan daftar sekarang karena slotnya benar-benar terbatas dan bagi kalian yang belum punya helm JPX XGD ini Kalian bisa klik link Tokopedia yang ada di deskripsi Sekarang kita kembali lagi ke Indonesia Drift Series Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton